seputar mengenai outlook market di semester 2 atau di semester yang baru ini di tahun ini dan juga tentunya bagaimana nih mungkin buat teman-teman cuantropers yang baru belajar investasi dan sebagainya mungkin bisa diajarin juga atau dikasih apa ya suggestion lah bagaimana cara menganalisa secara fundamental kurang lebih begitu ya bro ya boleh 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 Oke langsung aja nih Bro jadikan kalau misalnya kita lihat ISG kan hari ini minus ya bro ya 0,22 persen ya gitu kan dan mungkin kalau mundur sedikit aja deh kita lihat melihat dari kondisi market sekarang kalau misalnya aku juga udah lihat sih tadi ya secara satu tahun masih terkoreksi kan ISG itu ya kalau nggak salah di 6 persen nggak salah ya mungkin untuk teman-teman yang nonton malam hari ini kira-kira bisa nggak di share tanggapannya lo nih apa nih melihat keadaan market kita sekarang ya market ya sebenarnya kayak masih kayak awal tahun sih sebenarnya memang ISG kita kalau teman-teman yang teknikal pun juga mungkin bisa melihat bahwa ISG kita itu udah sideways sangat panjang ya bahkan dari tahun tahun 2022 sebenarnya indeks kita tuh disitu-situ aja banyak faktor sih yang membuat ISG itu disitu-situ aja dan sekarang mungkin kalau yang kayak satu minggu kemarin nih satu minggu terakhir ini nih ISG-nya memang secara agak sebesar sideways tapi memang agak disupport sekarang ya di level sekitar berapa nih 6600-an ya kalau nggak salah ya ya sekitar-sekitar situlah memang kelihatannya memang agak drop lumayan gitu ya tapi overall memang masih sideways dari awal tahun juga ceritanya begitu ya tidak terlalu banyak sentimen sih sebenarnya kalau kita compare dengan market global gitu misalnya market US juga sudah pergerakannya udah anomali banget ya US yang koreksi dalam tiba-tiba mungkin 1-2 bulan terakhir lagi rally panjang tinggi-tingginya nih gitu tapi kalau market indoor ya sebenarnya ya masih gini-gini aja sih sebenarnya karena mau dibilang mau sentimen naik juga belum terlalu banyak ya global masih sulit gitu kan komunitas juga lagi pada ngedrop jadi ya disitu-situ aja lah nanti mungkin kita akan lihat satu persatu lah sekitarnya tapi ya menarik tapi ya overall ISG ya masih disitu-situ aja memang masih disitu-situ aja ya ini menarik dia bilang menarik juga enggak dia bilang suram juga enggak sih sebenarnya ya ISG nggak suram sih sebenarnya kalau lihat dalam kondisi yang seperti ini ya oke oke jadi masih disitu-situ aja lah ya masih gini-gini aja gitu kan nggak ada yang terlalu crazy terlalu hype tapi nggak ada yang mengerikan juga begitu kan ya ya oke jadi jadi kalau misalnya tadi kan Broke Pes ada mention tentang sentimen-sentimen ya di Amerika begitu kan yang sebagainya mungkin disini ada beberapa teman-teman cuan troopers yang mungkin kurang paham atau mungkin belum sempat follow up gitu kan dengan sentimen-sentimen yang terjadi sebenarnya sentimen-sentimen itu mungkin banyak banget gitu kan tapi mungkin ada beberapa yang bisa dibilang cukup penting lah ya buat kita ketahui mungkin dari Broke Pes sendiri ada yang bisa di-share kan nih buat teman-teman yang nonton kira-kira sentimen-sentimen apa aja nih yang perlu kita pantau atau perhatikan oke untuk sentimen ya akhir-akhir ini mungkin teman-teman bisa perhatikan dan denger-dengar baca berita lagi juga adalah soal yang pertama mungkin masih inflasi ya jadi dari tahun 2021-2022 sejak perang Rusia-Ukraine pandemi itu kan memang kita kena inflasi ya kan seluruh dunia lah termasuk Indonesia juga inflasinya naik akan tetapi the good news ya baru aja kalau nggak salah minggu lalu tuh ada release dimana inflasinya Indonesia itu memang sudah slowing down ya bahkan sudah dibawah ekspektasi dari konsensus ya jadi kalau dibawah target kan berarti bagus gitu ya inflasinya nggak ketinggian nah jadi kalau di Indonesia memang kabarnya dari dulu selalu oke ya tidak terlalu parah lah beda ceritanya sama US yang memang inflasinya cukup tinggi gitu ya bisa sampai 8% ke atas kemudian kalau di US itu yang satu minggu ramai terakhir ini kayaknya yang renang US debt selling ya dimana memang ya ketakutan dari sebuah negara atau bahkan kalau kita kerucutin ke saham misalnya kayak ke bisnis ketakutan terbesar biasanya adalah kalau gagal bayar hutang gitu kan suatu bisnis bisa bangkrut ya bisa habis tuh karena hutang nggak bisa bayar nah sebenarnya yang mengkhawatirkan memang di Amerika ya dimana memang debt-nya udah sangat tinggi banget nih dan di Amerika ada batasan nih batasan atas dimana ini bunga yang belum dibayar ya hutang yang belum dibayar ini ada limitnya nih gitu nah minggu lalu itu memang udah mentok gitu berarti wah ini udah bahaya banget kalau sampai di atas atapnya itu plafonnya itu bisa kemungkinan besar collapse tuh Amerika gitu kan ceritanya sih gitu ya tapi so far masih sentimennya masih nggak positif sedikit karena ada kalau nggak salah ya terakhir ya mungkin lu bisa update juga gua juga nggak terlalu ngikutin banget gimana sih tapi terakhir itu bukan dinaikin tapi ditangguhkan maksudnya ditunda gitu dilamain lagi untuk bisa bayar hutangnya gitu nah jadi tapi kalau melihat reaksi market di US begitu ada penundaan yang US step selling itu malah rally tuh market US nya jadi kelihatannya memang ya selama tidak bangkrut nih US I think it's fine nah kalau US bangkrut gimana gitu sebenarnya buat di Indonesia ya nggak terlalu pengaruh yang masif ya ada pengaruhnya sih yang mungkin ada karena ya kita ada mitra dagang dengan US gitu ya tapi eh kita nggak kena yang langsung lah mungkin market panik ya mungkin ada juga gitu tapi temen-temen menurut saya don't worry too much gitu ya karena Indonesia strong gitu posisinya ekonomi juga bagus eh kondisi pemerintahan juga bagus kondusif gitu ya itulah yang tercermin IISG sideways tadi gitu karena global hancur IISG itu stay on top gitu meskipun nggak bisa rally gitu tapi at least stay on top gitu dan 1600 ke atas nah itu sih kalau gua lihat hubungannya yang terjadi antara makro market US sama IISG kita sekarang nih Bos ya menarik ya jadi benar juga aku baru mikir gitu ya maksudnya dari angle gimana istilahnya di luar itu itu lagi mengkhawatirkan gitu ya tanda kutip tapi di IISG atau nggak di market kita sendiri tuh sideways begitu ya jadi tidak ada sedikit dampaknya tapi tidak mengkhawatirkan seperti di luar begitu jadi ini mungkin tergantung bagaimana dari sudut pandang kita melihat juga kalau dari aku nih personally sebenarnya positif gitu kan di dalam matian istilahnya ketakutan yang berlebihan itu harusnya tidak terjadi lah ya begitu kan untuk di pasar modal kita gitu ya oke oke dan tadi aku juga sempat dengar yang bro Kevin mention tentang US bangkrut gitu itu gimana ya ya ngeri sih ngeri gitu ya negara bisa bangkrut gitu ya tapi ya terlihat juga rupiah kita perkasa kan udah mulai dibawah 15 ribu gitu jadi ya buat Indo juga seneng-seneng aja gitu kalau rupiah kita menguatkan juga ada posisi positifnya gitu ya dan kalau nggak salah juga beberapa negara gitu kan kita udah mulai berlakuin kalau transaksi itu lebih mengurang US dollar gitu ya misalnya kita trade sama China Indonesia trade sama China bisa pakai rupiah atau yuan gitu atau dengan nggak harus dengan US dollar lagi jadi ini sebenarnya memang ya kita tidak bisa lepas dari Amerika betul gitu ya karena mereka adidaya tapi dampaknya kalau sampai itu terjadi terminimalisir lah ya ya panik pasti ada panik pasti ada ya dan tapi kalau teman-teman tahu gitu ya kalau sampai kejadian seperti itu ya itu kalau saya bilang ya boleh tumat siapin cash kalau ada panik selling lu bisa beli saham-saham harga bagus di harga murah tapi ya kita menarap nggak terlalu heboh lah iya 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 wah menarik ya jadi istilahnya akan selalu tetap ada opportunity ya buat teman-teman disini untuk melihat suatu kondisi lah ya bisa dibilang seperti begitu nah tadi jadi kalau misalnya kita ngobrolin tentang ekonomi di Amerika Serikat atau mungkin kita bilang aja lah ya global begitu kan dan dampaknya terhadap Indonesia tidak terlalu terdampak begitu kan terminimalisir nah kalau misalnya kita ngomongin tentang data ekonomi begitu kan bro kan mungkin disini ada teman-teman cuan terus juga nih nggak terlalu mungkin follow up dengan data-data ekonomi yang penting yang buat teman-teman tahu begitu kan nah menurut Kema sendiri dengan data-data ekonomi yang ada Indonesia itu cukup kuat nggak begitu kan atau nggak untuk melihat ekonomi kita itu bagus biasanya bro Kema sendiri ngelaknya dari data ekonomi yang mana sih oke gimana ya banyak sih ya ada faktor tapi sebenarnya jangan terlalu dipusingin komplikasi gimana-gimana ya kan kalau saya pribadi meskipun ya ngikutin makro tapi baik lagi kita fokusin ke emitennya juga sih jadi kalau teman-teman nggak mau pusing makro juga tidak masalah cuma ya ini kita cerita aja lah supaya teman-teman bisa dapet gambaran mungkin menurut saya gini negara itu akan kuat kalau negara itu kaya jadi kalau negaranya kaya nggak terlalu pusing gitu ya karena dia bisa bisa sustain sendiri nah salah satu faktor yang membuat Indonesia itu cukup kuat karena yang namanya neraca dagang menurut saya ya trade balance jadi trade balance itu ngukur seberapa banyak ekspor dikurangi import nah otomatis kalau banyak ekspor nih banyak dapet duit dong berarti ya daripada import kan kita keluarin uang buat ambil barang dari luar negeri nah Indonesia itu udah tiga tahun terakhir ini selalu positif neraca dagangnya artinya memang selalu banyak ekspor nah itu jadi hal yang sangat-sangat positif banget buat Indonesia Indonesia makin kaya karena banyak ekspornya makin kaya artinya makin banyak dapet duit ya kan makin banyak duit pemerintah bisa subsidi dengan lebih tenang ya bisa kasih pinjaman atau bantuan stimulus dengan tenang karena pemerintah memang pegang duitnya banyak nah tapi kalau sampai nih amin amin trade balance kita tiba-tiba turun atau jadi negatif nah itu menurut saya ada satu indikator yang bahaya karena kita udah tiga tahun ini trade balance selalu positif gitu oke jadi itu bisa menjadi salah satu indikator juga lah ya bro ya karena tadi kan yang Brokepastiris bilang memang kalau data dan indikator itu banyak tapi itu menjadi salah satu bisa cara kita menganalisa juga begitu ya bagaimana melihat dengan keadaan ekonomi kita gitu kan dan juga mungkin dari konsumsi kita juga cukup kuat ya bro ya jadi itu juga bisa menjadi istilahnya pegangan atau indikator bagaimana kita melihat contohnya dari penjualan mobil dan sebagainya begitu kan itu juga istilahnya membuat salah satu alasan negara kita itu negara kuat karena memang rakyatnya juga banyak begitu bro ya dan konsumsi begitu kan oke 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 nah dan jadi kita udah ngobrol lumayan lah ya sedikit lah ya tentang market global dan juga tentang data ekonomi Indonesia dan sebagainya tadi Brokepast juga udah mention tentang pasar modal Indonesia gitu ya dampaknya bagaimana dari luar ke kita nah kalau dari lu sendiri nih kira-kira pendapat itu sekarang itu sebenarnya momennya apa nih wait and see kah atau ada opportunity yang perlu diperhatikan boleh sih ngertai jawabnya dan ini tentunya personal nih pribadi ya kalau gue karena selalu melihatnya ke sebalik lagi ke sahamnya sendiri ya kalau ada saham murah ya ya dibeli gitu ya tapi selama ada duitnya juga gitu kalau ada duitnya susah juga gitu kan jadi kalau gue tidak pusing dengan makro selama memang sahamnya yang kita pinjar murah dan memang kinerjanya bagus kita lihat juga tidak terlalu dipengaruhi sama faktor global yang gimana-gimana ya itu bisa teman-teman bisa tetap beli gitu ya tapi kalau teman-teman mengincar satu saham aduh saham bagus banget tapi teman-teman berpikir rasional aduh saham ini kemahalan ya teman-teman boleh wait aja gitu dengan ekspektasi siapa tau dikasih koreksi yang dalam gitu kan nah teman-teman bisa bisa masuk nanti dibawa dengan 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 lebih enak gitu karena teman-teman nunggu ya jadi balik lagi kalau beli saham bagus kemahalan juga ada resikonya gitu ya jadi kalau udah punya inceran tapi harganya masih belum masuk ya udah tunggu aja lah nanti juga ada saatnya lah pasti oke oke ya ini bisa jadi ini ya teman-teman ya jadi nasehat lah bisa dibilang gitu ya dari Brokevas terus bagaimana kita melakukan aksi dalam berinvestasi gitu kan jadi harus sabar-sabar juga oke sekarang mungkin kita langsung nih ngobrol dari menuju topik kita lah ya mengenai apa yang menarik begitu kan langsung aja di semester 2 tahun ini nah mungkin dari Brokevas sendiri gitu ya kira-kira ada nggak sektor-sektor yang menarik dan diuntungkan nih kira-kira di semester kedua nih di tahun ini oke 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 oke